Halo, selamat datang di channel info kesehatan IDN Channel yang selalu membagikan informasi tentang kesehatan Oke, topik kali ini adalah alasan sering kebelet pipis saat suhu dingin Simak videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat Di kalah suhu dingin seperti saat ini, banyak dari kita jadi lebih beser Sebentar-sebentar ingin buang air kecil alias pipis Tapi jangan khawatir, hal ini normal bagi manusia kok Dalam dunia medis, fenomena ini dikenal sebagai cold diuresis Atau peningkatan produksi urin karena suhu dingin Ketika suhu atau udara sedang dingin Tubuh akan berusaha mengangatkan diri dengan cara menyempitkan pembuluh darah Dan mengurangi aliran darah ke kulit Proses ini disebut dengan pasokonstriction Penyempitan pembuluh darah menyebabkan tekanan darah meningkat Karena jumlah darah yang sama mengalir di ruang lebih sempit Untuk mengatur tengah dan darah Ginjal menyaring kelebihan cairan dari darah untuk mengurangi polumenya Nah, ketika kandung kemi sudah penuh cairan Tubuh akan mengirim sinyal untuk buang air kecil Hal inilah yang menyebabkan kita jadi lebih beser saat berhadapan dengan cuaca dingin Atau di ruangan dengan suhu dingin Faktor utama yang mempengaruhi proses fasokonstriction adalah usia Vinis kelamin, komposisi tubuh, diet, dan kegiatan fisik atau olahraga yang dilakukan Proses ini juga tidak bisa disamakan untuk masing-masing orang Karena masing-masing orang mempunyai sistem tubuh yang berbeda-beda Sebuah penelitian menunjukkan Salah satu cara untuk mencegah cold de-resist adalah dengan cara berolahraga saat cuaca dingin Itu akan mengurangi cairan tubuh melalui kulit atau berkeringat Sebaliknya, saat musim panas, semua proses ini jadi kebalikan Disebut fasolidatasi Saat itu, tubuh akan menjaga suhu dingin tubuh dengan mengeluarkan panas melalui kulit dan kita jadi berkeringat Pada intinya, tubuh akan selalu menyesuaikan suhunya agar tetap pada suhu normal Ia akan secara alami memanas jika suhu dingin Dan sebaliknya, mendingin apabila cuaca panas Oke, segitu dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Terima kasih telah menonton!